Saya itu sejak dulu itu sering menyampaikan hadis Itu sudah biasa saya sampaikan untuk menggerakkan Agar orang-orang cinta mencari ilmu, senang Senang untuk menggali ilmu Bukan untuk membela satu kelompok, satu kobol yang lain Jadi artinya Sobalah orang yang lemah amalnya Kendu amali Maka nasab tidak akan pernah bisa membantu dia untuk menjadi orang yang mulia Nasabnya siapapun tapi kalau lemah amalnya Tolabul ilminya Upaya ikhtiar-ikhtiar untuk mencari kebaikan Yang tidak akan terangkat Artinya bahwa pokoknya siapapun, anak siapapun Anaknya kiai, anaknya tukang beca, anaknya siapapun Bahkan turiah rasul pun Kalau males-malesan ya tidak akan dapat Itu Di organisasi ini banyak orang yang masih mengandalkan nasab Karena putranya kiai Karena kus ini, kus itu Lalu dia sepertinya harus diberi kedudukan Menuduhi Bahkan seenaknya untuk merubah ini, merubah itu dan sebagainya Itu sering saya sampaikan Lalu saya ngomong gitu itu di saat rame-rame masalah Polemik habaib Itu ada sebuah video Petilan dari isi saya menyampaikan Dianggap saya membela Kelompok yang anti-habib Ya Petiman bata bihi Hatis man bata bihi Amalu lamiswi ku dianggap Saya nyindir atau apa Bapak ada tujuannya untuk menyemangati Ya ini zamannya Siapa yang merasa aman? Tidak ada Kedudukan kiai pun Seharusnya dia tidak aman Kedudukan apapun di dunia Seharusnya dia tidak merasa aman Sehingga dia yang jungkungnya kepada Allah Ta'aluknya kepada Allah lebih kuat Karena tidak pernah aman dia Kalau saya sih tidak membela sana Cuma kalau ketemu habib sudah lah Yang penting Panjenengan takwallah Anu pasti tidak akan berubah Orang ta'zim Cinta pada habaib Kan nilai takwanya Sudurnya Bukan habibnya Nilai takwanya Ya habib ada nilai Tapi takwanya ini yang menentukan Bagi kelompok yang ini Bagi kelompok yang ini Ya kalau tujuannya adalah Penggalian ilmu Ilmiah Ya Untuk menggali Karena ini dalam tataran ilmiah Mencari nasa akhirnya membuka kitab-kitab yang lama-lama Ya kan pasti ketemu kalau ilmiah IPI syaratnya jangan ada catimaki Jangan ada menjatuhkan Kan bagus kalau menemukan ini kok nasabnya menurut saya putus Datanglah ke Dibuat Mutakaroh disitu Gimana ini Terus dicaring mencari Terus mencari Ketemu ketemu nanti Kalau urusan-urusan ilmiah ketemu Kalau urusan ilmiah akan membangkitkan Anak-anak yang Cerdas-cerdas itu Terbangun Ya tergugah Untuk mulai ingat pada dulu waktu ngaji Bahkan buka-buka Bisa melahirkan Anak-anak Cerdas Atau memunculkan mereka yang selama ini tidur Bisa muncul Tapi tetap dalam koridor Khusnudhan Koridor yang penuh dengan ketawa Tuhan Bukan Lalu Apa Istilahnya itu Ya Ngungkit-ngungkit Sejarah Ngungkit-ngungkit Mbah nyatuh Ngungkit Ini sudah bagus Supunya di Indonesia Dan khabat itu Mulia memang Ada di Indonesia Bukan berarti Di luar Indonesia Tidak mulia Orang kalau sudah Dengar habib itu Alim Enggak pakai habib Apalagi serbanya Tujuh Tumpuan Wah sudah Apapun Akan diberikan Dulu sering Saya itu Didatangi orang yang Suka-suka Ngaku habib Saya marahi Saya marahi Karena ini Orang ini Hanya Ngendel-ngendel Bukan karena Tapi kalau ada habib Yang baik Ya saya muliakan Sama saja Dengan yang lain Gus Kan sama dengan Gus Apa Siapa Gelar-gelar Yang di luar Jawa ini Atau di Jawa Barat Banyak gelar-gelar Yang begitu Semua nilai Akhlak Dan Praktik Jadi kalau menurut saya Lebih baik Sudahlah Diduduk Bersama Ya Kalau belum ketemu Ya Cari Sampai ketemu Pasti ketemu Kalau itu Dasarnya ilmiah Pasti nanti ketemu Dasarnya ilmiah Kemudian